Terkait pertemuan tadi apa aja yang dibahas dan hasilnya seperti apa? Jadi hari ini kami berdiskusi, beraudiensi dengan Forum Solidaritas Dharma Ayu dan hari ini juga hadir juga Pak Kajari, dan juga Pak Kastim, dan juga perwakilan dari Forkopim dan Kompeten Dharma Ayu Tadi kita bahas tentang masalah AJTU khususnya terkait masalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2023 pada hari Kamis Tadi kami bahas bahwa hari ini Panju Bumilang memenuhi panggilan undangan klifikasi dari Baris Temporium Dan saya sampaikan juga bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim memang ada rencana besok akan dilakukan gelar perkara Nah oleh kena itu, hal ini kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Forum Solidaritas Dharma Ayu agar tetap menjaga situasi kaptifasi yang kondusif di Kompeten Dharma Ayu dengan tidak melaksanakan aksi uberasa dan menyerahkan permasalahan AJTU ini kepada pemerintah pusat dan juga aparatur penegak hukum dan tadi sepakati bahwa Forum Solidaritas Dharma Ayu rencana tidak melaksanakan aksi sampai menunggu terkait masalah penanganan AJTU dari pemerintah pusat dan kami sepakat bahwa Forum Solidaritas Dharma Ayu juga akan bersama-sama dengan PORI untuk berkolaborasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menyerahkan, agar masyarakat percaya untuk menyerahkan masalah AJTU ini kepada pemerintah pusat dan juga aparatur penegak hukum seperti itu kira-kira hasil kesepakatan pada hari ini dan kami juga dari PORI menghimbau kepada seluruh masyarakat agar masyarakat menyerahkan segala permasalahan AJTU ini kepada pemerintah pusat dan juga aparatur penegak hukum percayakan penanganan ini kepada pemerintah pusat dan kita akan lihat bagaimana progres dari penanganan AJTU ini seperti itu selamat menikmati selamat menikmati